Intro Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT di kebupaten Aceh Barat berlangsung rijuk. Warga protes bantuan tersebut dinilai tak tepat sasaran. Warga menuntut BLT dibagi rata, selain itu warga juga menyegel kantor desa. Intro Proses penyaluran BLT di desa Ujung Tanoh Darat, kecematan Merebo, kebupaten Aceh Barat berlangsung rijuk setelah ratusan warga yang tak dapat bantuan serudu kantor desa sambil membawa poster tuntutan. Aksi protes warga ini dinilai bantuan yang disalurkan tersebut tak tepat sasaran, sebab banyak warga yang semestinya sebagai penerima dihilangkan dari daftar. Selain menyegel, warga juga menduduki kantor desa dengan meminta pembagian BLT untuk mereka yang terdampak COVID-19. Akibat aksi ratusan warga ini, penyaluran BLT di desa tersebut terpaksa dihentikan, mengingat amarah warga semakin memuncak. Menurut warga sebelumnya data jumlah penerima bantuan BLT ratusan lebih kepala keluarga, namun kemudian berkurang menjadi puluhan saja. Kami tuntut sekarang itu adil-adilan. Berapa banyak warga yang tidak dapat? Pak, hak kami, Pak. Banyak? Banyak. Sekarang tinggal 163 yang tinggal. Tambah, tambah yang tidak dapat BLT, Pak. Yang tidak dapat PKH, Pak. 193, Pak. Kami harap semua bagi sama, Pak. Walaupun kami dapat 1.000, Pak. Kami rela dapat 5.000, Pak. Kami rela dapat 10.000, Pak. Kami dari desa ujung tanah darat, Pak. Kami beri sama, Pak. Bantuan lain yang ada, Pak. Atau lain kami tidak ada. Dibilang sama petua-pet, siapa yang tidak dapat dana sembako, ataupun dana PKH, nanti orang ini dapat dana corona. Nah, kami tidak tidur dengan suami satu bulan, Pak. Karena jarak satu meter. Sementara Kepala Desa Ujung Tanah Rata, Sulaiman, mengatakan, hasil verifikasi penerima BLT di desa tersebut hanya 67 orang. Meski demikian, pihak desa akan melakukan musyawarah ulang terhadap data penerima, sehingga penyaluran BLT tersebut tak bermasalah. Untuk keputusan hari ini, kita dapat kembali dulu, kita ambil mana yang terbaiknya, nanti kita musyawarahnya terbaik. Jadi untuk sementara, saya bisa jawab apa keputusannya yang dilanjut. Nanti hari ini, sudah ada jawab lagi. Jadi bagian BLT hari ini batal? Batal dulu. Pusat melakukan aksinya, ratusan warga yang mayoritas emak-emak ini ikut menyuarakan yel-yel kekesalannya terhadap pemerintah yang menyingsarakan rakyat miskin di tengah pandemi COVID-19. Dari Opatnya Naja Barat, Afsah Ainus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.